Step 1, wake up early gonna rise in the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, you grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Oke kan, kita jumpa lagi nih. Dan pada video kali ini, saya akan membuat sebuah ampli yang cocok buat dipakai di peralatan recordingnya, ataupun untuk ampli monitor. Di ampli ini, targetnya adalah low cost karena nggak pake sistem 2-way, jadi dia cuma pake ampli stereo dan dikasih preamp, juga ada input balance, serta RCA-nya. Nah, kalau kalian pernah nonton, saya pernah buat di video kemarin tuh, saya pernah buat reference monitor speaker pake TDA7265, dan saya sangat puas banget dengan hasilnya ya. Saya selalu pake itu speaker untuk ngedit video ini terutama, karena TDA7265 itu menghasilkan suara yang sangat detail dan bagus, serta flat. Nah, di video kali ini, kita akan pake IC itu juga, tetapi masing-masing IC itu di BTL, supaya hasilnya, dayanya itu lebih tinggi. Jadi, menghasilkan 2x50W per channel ya. Dan di proyek kali ini, saya akan menggunakan komponen full SMD, supaya hasilnya lebih low noise. Bagi kalian yang belum tau, komponen SMD bisa meredam noise itu, karena jarak kakinya sangat kecil ya. Jadi, ini dia desain PCB yang sudah siap saya gambar. Di sini, kalian bisa lihat, outputnya ada left dan right, dan masing-masing menggunakan 1 IC TDA7265. Kemudian, inputnya menggunakan TRS, jadi sistem balance, L dan R, kemudian di paralel juga dengan RCA input, tapi masing-masing menggunakan penguatan yang berbeda ya kan. Ampli ini saya desain seperti plate panel nantinya ya, tapi nggak tau apakah jadi nanti saya pesan beserta dengan panelnya, atau surface plate-nya. Kita lihat saja nanti ya. Oke, kemudian jika desain PCB ini sudah selesai, maka saatnya kita pesan ke PCBWay.com ya kan. Caranya sangat mudah kan. Tinggal ketik PCBWay di menu pencarian kalian, lalu klik quote now, kemudian select quick order PCB. Bagi kalian nanti yang butuh gerber filenya, bisa cek linknya di deskripsi, saya letakkan. Kemudian tinggal upload. Dan tentukan jumlah PCB yang kalian butuhkan, lalu tentukan warna PCB yang kalian inginkan. Kemudian tinggal lanjut ke pembayaran dan tunggu PCB-nya sampai ke ahlamat kalian. Selamat menikmati! selamat menikmati 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 separasinya selamat menikmati 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 dan saat dia butuh low bottom dia keluarnya low bottom jadi enggak bercampur-campur kan sangat flat kan oke kan itu dia tadi cara pembuatan ampli stereo flat untuk monitor ya gimana menurut kalian silahkan komentar di bawah yang pasti ini kalau saya sempat nanti akan dicetak banyak jadi silahkan ditunggu aja di tokopedia ataupun shopee nya barlex audio dan kemudian untuk suaranya polos flat dan juga detail ya enggak ada micin-micin enggak ada yang ditambah-tambahin apa yang kalian rekam itu yang di hasilkan dari speaker nya nantinya dan juga untuk speaker nya saya sarankan menggunakan yang cocoklah dengan ampli nya ini karena hanya dua kali lima peluat mungkin sekitar lima inci atau enam incilah maksimal ya Oke sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati